Seberapa kaya Raffi Ahmad ini sumber kekayaan suami Naikita Suapina? Melebihi 1 triliun. Dikutip dari bankapos.com Seberapa kaya si Raffi Ahmad? Dijuluki Sultan Andara. Seberapa kaya Raffi Ahmad? Kekayaan suami Naikita Suapina ini ditaksir melebihi 1 triliun. Raffi Ahmad sering disebut-sebut sebagai salah satu artis terkaya di Indonesia. Jika melihat dari keseharian Raffi melalui media sosial, ia banyak dikelilingi oleh kemewahan. Dari rumah, fasilitas mobil, serta motor yang mewah yang dimilikinya. Berikut sumber kekayaan Raffi Ahmad. Rumah produksi Rush Entertainment YouTube hingga Instagram. Rush Entertainment merupakan sebuah rumah produksi yang dimiliki oleh Raffi dan istrinya Naikita. Jika dilihat dari data sosial Blab, sebuah situs statistik media sosial. Diperkirakan pendapatan dari Rush Entertainment berkisar di antara 300 ribu dolar hingga 4,8 juta dolar, atau setara dengan 4,3 miliar hingga 140 miliar. Penghasilan tersebut hanya dari kanal YouTube saja. Padahal Rush Entertainment ini merupakan sebuah rumah produksi yang menampung berbagai talent berbakat, dan menjadi sebuah sarana untuk memproduksi berbagai program maupun acara menarik. Meski baru bergabung di platform milik Google tersebut pada 27 Desember 2015, kanal Rush Entertainment mampu mengumpulkan 28,8 juta pelanggan. Konten mereka telah ditonton lebih dari 4,94 miliar kali di situs tersebut. Raffi menjelaskan untuk gaji dari Rush Entertainment itu didapatkan karena sudah merupakan pembulatan dari semua penghasilan di digital, mulai dari endorse di YouTube hingga dari Instagram. Rumah dan Kendaraan Mewah Raffi Ahmad dikabarkan sedang membangun rumah di kawasan BSD, tepatnya di Lindon, Nava Park. Kabarnya Sang Sultan Andara ini merogoh kocek hingga 40 miliar untuk membangun rumah bak istananya tersebut yang memiliki konsep Eropa klasik. Sebut saja beberapa koleksi mobil mewah Raffi Ahmad seperti Rorosje Ghost, Mercedes-Benz G63, Lamborghini Aventador, Morgan Plus Ford, dan lain-lain. Klub Sepak Bola Seakan tidak pernah kehabisan uang, Raffi Ahmad juga telah mengakusisi sebuah klub bola Indonesia bernama Cilgon FG. Kini Cilgon FG berubah nama menjadi Cilgon FG dan berada di bawah naungan Rush Entertainment. Klub Sepak Bola Cilgon FG itu dirintis bersama pengusaha lainnya Rudy Salim. Bahkan bersama Rudy, Raffi baru-baru ini memiliki klub basket. Nama klubnya yakni Transpaika Basketball. Dari acara televisi Sementara untuk penghasilan dari penampilannya di televisi, Raffi mengatakan biasanya hanya untuk tambahan penghasilan. Walau Raffi menyebut penampilannya di televisi hanya penghasilan tambahan, ternyata presenter itu punya gaji yang sangat fantastis. Duta Merek Selain itu, Raffi juga menjadi duta sejumlah brand ternama. Satu hal yang mungkin bisa dipastikan adalah semakin besar perusahaan yang diwakilkan, maka semakin besar pundi-pundi yang dapat diperoleh. Itulah tadi sederet sumber kekayaan suami Nagita Slavina melebihi 1 triliun. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.